Intro Oke halo youtube selamat datang kembali bersama Sigit and Stan Di video kali ini saya sedang bermain sebuah game simulator bermain drone FFV Nama gamenya ini adalah Freerider Recharge Saya ini main di PC, di komputer Tidak perlu membutuhkan komputer yang speknya tinggi Cuman overall menurut saya ini salah satu game simulator Android yang gokil habis Hampir mendekati real rasanya Oke hampir nabrak Oke kita mendarat dulu dan mencelok Oke Kalau kamu lihat tampilan depannya ini seperti ini Freerider Recharge Jadi saya ini beli seharga 10 dolar 150 ribuan Bisa cek linknya di deskripsi Gokil habis ya mapnya cuman ada 6 biji Cuman rasa nerbanginya ini seru banget Bisa milih grafis dari high sampai ke lowest tergantung spek komputernya Dan game ini pun ada di Android Kamu bisa cek Ketik aja Freerider FFV Nanti muncul versi Androidnya Cuman gak seril di PC ya Cuman setidaknya kamu bisa tau lah dan bisa nyobain juga Kalau gak punya drone atau pengen masuk ke dalam dunia drone Pake PC ini enak banget Untuk custom settingnya sendiri ini sangat sederhana banget Beda dengan game kemarin lift off Ini cuman gini doang Cuman ada kayak gini-gini doang Saya pake snappy 3 aja default dari pabrikan Tadi saya main di desert Jadi ini game nya ini sendiri hampir gak ada loading Kenceng banget Saking ringannya gak aneh-aneh Pokoknya cuman main game drone doang Terbang sepuasnya dan Escape Kita coba di Pores Lihat Pemandangannya bagus banget Mataharinya bagus Ini saya gak ngerti main di Pores Mengapain Terlalu banyak pohon Oh gila Oh 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 Ini bener-bener Bunuh diri ya Gak mungkin juga main aslinya kayak gini Kecuali emang udah bener-bener apal track Dan terbangnya gak kenceng Ah saya nyerah di map ini Saya nyerah karena apa Karena terlalu kompleks dan rumit Ada maps factory Kamu bisa lihat disini Maps nya lebih Bagus lagi Ini saya seneng di maps factory ini Salah satu favorit saya Karena dia tidak repetitip Dalam artian tidak repetitip itu Ada bangku lah Ada kayak semacam Coretan-coretan di tembok ya Gokil ya Ini ceritanya mungkin sebuah pabrik tua Yang sudah Tidak berproduksi dan udah hancur Push Kayak good Kayak begini modelnya Sederhana Tapi secara gameplay Secara permainan Ini asik banget Untuk suara Motornya sendiri Tapi ini gak real sih Emang Pintunya kecil banget Yang ini aja Plus Nabrak Jadi proximity nya tadi Ngampas ke tembok ya Kalau drone Beneran itu udah hancur banget Tapi setidaknya kamu disini Bisa ngerasain lah Asli tegang banget Saya entah kenapa Kalau main game ini Asli Beneran diresapi banget Kayak main game aslinya Kayak main drone aslinya Karena bener-bener Ngelatih jempol Biar lebih Pekak Ini saya pakai Tadi apa Snappy apa Slugis tadi Yang paling pojok aja Snappy 3 Pokoknya Bisa masuk ke jendela Juga sih Oke Kalau gagal Menupernya bisa Dicoba-coba terus Gila ini Kecil banget ya Tantangan banget Ini Aslinya Kalau di dunia nyata Saya jarang mundur Kalau main game Kalau main drone Ah gagal Pintunya di sebelah situ Harus apal-apal dulu Cuma yang jelas Ini asli seru banget Kalau pintunya sebelah sini ya Tadi kirain pintunya Sebelah mana Wih Nyeblos Ini pintunya kecil banget Asli ini game nya paling enak Di antara game yang Lipop Sama yang DRL simulator Sama Satu lagi yang saya punya itu Velocidron 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 Terutama maps yang dipabrik Aduh Ancur ini Udah 2 drone Ancur ya Udah 3 juta Kita coba di rocks Yang saling saya suka Baru pertama kali muncul aja Itu rumputnya udah goyang-goyang ya Bener-bener Merepresantikan Real banget Oke untuk map ini Skalanya saya kurang suka Karena Aneh banget Berasa sangat Saya berasa Mengendalikan drone yang Besar Segede helikopter Ini batu-batu gini juga Sayang Apa ini Jurang ya Ini adalah Batas map Kita gak bisa keluar Kalau keluar Dipaksa Nanti dihempaskan lagi Eh bisa Eh enggak Kocak ya Oke diving disitu Untuk map yang ini sih Lebih ke arah Long range ya Kayak ke arah Receiver yang bagus lah Kayak semacam Mencoba receiver yang bagus Soalnya kalau di drone asli Ini gak mungkin Bisa terbang rendah Dan ngelewatin bukit ya Kalau bisa Udah jalan-jalan Kemana drone saya ini Drone di dunia asli itu Dilimit oleh Tempat Pokoknya gak boleh kehalang Kalau pengen jauh Kalau ini mah udah gokil abis Buset ini Tempat Gak mungkin ini bisa masuk ke sini Untuk drone ini Gamenya gak bisa Ngeganti sudut kamera Pokoknya yang ada Pakai Tapi disitulah Justru keseruannya Beda dengan Game yang sebelumnya Yang lift off Bus Oke bosan Karena saya cuman Beraninya Terbang rendah gini doang Paling seru sih Di pabrik yang tadi ya Oke lalu kita coba Di karpak Ini di karpak Gokil abis Dimana kita dipaksa Untuk terbang low 1-3 meter Dan Menyelusuri Tembok-tembok aneh Yang kalau nabrak sedikit pun Langsung drone nya Ini adalah tempat buat Latihan manajemen Trotel dan Sudut belokan Ah Gila Muternya itu real banget ya Begitu nyentuh Kena apa Nyentuh Kena tembok sedikit Gokil abis Efeknya itu loh Yang serem Saya hampir Gak bisa ngeliat ke depan Itu di depan Jaraknya tinggal Beberapa meter Bisa keluar gak sih Coba Itu ada jendela ya Oke Di luarnya adalah Gini doang Jadi drone Game ini Sederhana Dia kayak Menampilkan Maps Gini doang Oke Kayak ada semacam Kubah Eh Kemana kita ini Bye bye Jadi itu adalah Bumi datar Bukti ini Bumi datar Cater aja Jadi kita terbang Di bumi datar Bagaimana prinsip Kerja gravitasi nya Tidak ada seorang pun Yang tau Oke good Jadi ini Saking sederhananya Ini game FPS nya Menjadi super tinggi EPS itu Prime per second nya Jadi lebih tinggi Dan gravitasinya Ini super nyedot banget Asli ini enak Tegang gue Ah Mendarat gue capek Kalau drone ini Kalau kena bagian bawahnya Dia gak bakalan Kenapa-napa Tapi kalau Bagian Kena atas dikit Langsung Efeknya gitu doang ya Munabrak Gimanapun Oke kita bisa main di luarnya Di outdoor Gak ada apa-apa di outdoor Gak ada apa-apa di outdoor nya Gak ada apa-apa di outdoor nya gini doang Karena game ini lebih fokus Ke arah apa ya Kalau dibilang Eh susah amat sih Ngeliat bawahnya Cuman lebih fokus Ke arah manajemen throttle Khusus untuk yang maps yang ini Gila kalau gue bisa main Di tempat gini Aslinya hebat Nyenggol Nyenggol dikit Namanya drone betulan itu Sangat super berbahaya Ah Udah Udah gak konsentrasi Bener ini tangan Udah keringetan banget Tapi jujur Dengan harga 10 dolar Saya cuman ngincer Factory ini Asli Factory ini Bagus banget Apalagi kalau misalnya Kita aktifkan settingan Video statik nih Gokil abis ini Ini adalah Tadi kan mainnya digital ya Sekarang kita ngeaktifkan Mode Mode apa Eh salah pintu Ah aman Ceritanya itu langsung Disarming Ceritanya langsung disarming Ini pake mode analog Jadi kalau kehalangan tembok Dia keresak-keresak Makin kesini makin parah Asli ini enak banget Game nya Anjir Oke Disini dia Disini dia aman ya Karena ceritanya Pilotnya sekitar sini nih Entahlah Ngumpet dimana Dia gak ada pilotnya Puset ini kecepatannya Kurang narik sih Ini kurang spontan Ini keresak-keresaknya Anjir Gak bisa ngeliat apa-apa Tapi Seru Awo Iya Pohonnya bagus banget Oke kita ilangin dulu Keresak-keresaknya Ini asli bener Bener-bener Eh dan Kita coba lagi deh Udah 12 menit Gak kerasa Main ginian doang Ini bisa sampai Berjam-jam Oke kalau Drone Kita harus belajar Reflex juga Meskipun di simulator Karena itu akan sangat Berpengaruh juga Di dunia nyatanya S Nabrak Harusnya itu langsung Disarming ya Jadi Jadi kayak gini Jadi kalau mau Beneran real Begitu nabrak Kita langsung Reflex Matiin Armingnya Karena Kalau di drone asli Ketika kamu Keras dan Tidak dimatikan Baling-balingnya Itu ngerusak Segalanya Bisa terbang Pelan juga Ini Enak banget Ini Eh Mulus Tangan udah keringetan Ini 11 menit Oke Oke Kita belusukan Disini Eh udah Kasihkan Saya ini Nyari celah-celah Baru Disini ada Oke Nabraknya Kena pohon Oke Udah Thank you Udah liat video Sikit Nama gamenya Freerider Recharge Oke good lah Sip Bonus putensya Sedikit lah Sampai Berapa Satu menit aja Untuk map yang ini Sebenernya seru juga Bisa belusukan Tapi terlalu Variasinya itu Terlalu sedikit Es Enggak jatuh Karena Karena Kena bagian bawah drone Real life-nya pun Kalau kena bagian bawah drone Biasanya trampolin doang ya Jadi trampolin itu Semacam drone-nya Memantul Berat amat Drone-nya Kayak udah habis Baterainya Agak bingung sih Scale-scale di map ini Ini sebenarnya Besar atau kecil Tebing-tebing kayak gini Itu sebenarnya Besar atau kecil Enggak ada pembanding Cuman yang jelas Ini melatih Ini dia Mobilnya Ternyata ini mapnya Oh ini tiangnya Gede ya Lumayan agak real sih Kok yang kayak gini Yang susah mah nih Harus bisa nyeblos dari atas Beruntung Wah keluar arena Ada kayak semacam force yang Ngehempasin saya kembali Oke arenanya kecil Tapi seru Dia lebih fokus ke arah gerakan-gerakan FF-an Oke udah Saya ngeliatin waktu disini Malah langsung crash ya Oke Mantap ini game Freerider Recharge Hahaha Terima kasih